Assalamualaikum Bateri yang akan dibahas dalam video ini adalah tentang jenis-jenis awan Teman-teman, ketika kalian melihat awan, apa yang kalian pikirkan tentang awan? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan awan? Awan adalah suatu kumpulan uap air yang terbentuk karena adanya siklus daur air atau hidrologi yang terjadi secara terus menerus Berdasarkan ketinggiannya, awan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu 1. Awan tinggi Jenis awan tinggi adalah kelompok awan dengan ketinggian tinggi Mulai 6 km sampai 18 km di atas permukaan laut pada wilayah iklim tropis Untuk wilayah iklim sedang, ketinggiannya adalah 5 km sampai 13 km di atas permukaan laut Dan untuk iklim kutub, ketinggian awan tinggi adalah berkisar mulai 3 km sampai 8 km di atas permukaan laut Awan tinggi terbagi menjadi beberapa jenis yaitu A. Syrohumulus EICU D. Syrostatus CISD C. Awan Syrus CI Awan Syrohumulus adalah lapisan awan yang tampak seperti ombak di pasir pantai Bentuk awan Syrohumulus adalah menyerupai bulat kecil atau sepi dan berwarna putih yang berkelompok atau berbaris Awan ini terdiri dari kumpulan air yang membeku dan membentuk kristal es Ini adalah gambar awan Syrohumulus Awan Syrostratus salah satu jenis awan tinggi dengan bentuk seperti lambu atau serabut dengan jalur-jalur yang tipis Mirip dengan kerudung halus Jenis awan ini berwarna keputih-putihan dan dapat mengutup sebagian atau bahkan seluruh langit Awan Syrostratus tampak lebih jarak saat matahari di posisi siang hari karena teksturnya yang halus Ini adalah gambar awan Syrostratus Awan Syrostratus adalah gumpalan awan putih berserat kristal es halus yang terlihat jelas yang kasa biru Awan ini merupakan bagian dari awan tinggi yang berbentuk seperti filamen halus Ini adalah gambar awan Syrostratus Dua, awan ketinggian sedang Jenis awan sedang adalah kelompok awan dengan ketinggian sedang Pada wilayah tropis, ketinggian awan mulai dari 2 km sampai 8 km di atas permukaan laut Untuk wilayah dengan iklim sedang, ketinggiannya adalah 2 km sampai 7 km di atas permukaan laut Jenis-jenis awan sedang yaitu A-Altostratus AST, D-Altocumulus ACU Awan Altostratus adalah jenis awan sedang dengan bentuk lebar, menyeluruh, dan menutupi langit-langit Baik secara total maupun secara keseluruhan Jenis awan ini berwarna abu-abu kebiruan yang sedikit tebal Saat awan ini muncul, maka matahari atau bulan akan menjadi lebih terang Ini adalah gambar awannya Awan Altofumulus adalah jenis awan sedang yang memiliki bentuk seperti butiran-butiran kecil Dan berjumlah banyak Saat melihat awan ini, akan menyerupai bola kapas yang menggolong satu demi satu Jenis awan ini berwarna putih atau abu-abu Serta mudah dideteksi pada waktu pagi atau sejak Ini adalah gambar awan Altofumulus Tiga, jenis awan terendah adalah jenis kompok awan dengan ketinggian terendah Yakni sekitar 2-3 km di atas permukaan laut pada semua jenis wilayah Awan terendah biasanya dijumpai oleh para pendaki gunung saat sudah sampai di puncak gunung yang didaki Jenis-jenis awan terendah yaitu Awan 100 adalah jenis awan terendah yang ditemui saat muncul kabut Bentuknya berupa serat putih, berwarna, kelabu, atau putih Serta berlapis-lapis Jenis awan ini sering ditemui saat muncul kabut di pagi hari Atau kabut di dataran tinggi Tekstur awan 100 sangat tipis Sehingga kadang-kadang dapat mengganggu jarak pendang Ini adalah gambar awan 100 Awan Nimbus 100 adalah jenis awan terendah dengan bentuk yang tidak menentu Berubah-ubah dan memiliki tepi yang compang-camping dengan warna kelabu gelap Jenis awan ini mampu menghasilkan hujan ringan dalam waktu yang lama Pembentukan awan Nimbus 100 disebabkan adanya penebalan dari awan Altostratus Ini adalah gambar awan Nimbus 100 Awan Stratocumulus adalah jenis awan rendah yang bentuknya seperti bola menggulung-gulung Lapisan awan ini cenderung tipis Awan Stratocumulus kerapali dijumpai di daerah pantai Warnanya putih di bagian atas dan kelabu cerah di bagian bawah Ini adalah gambar awan Stratocumulus Empat awan vertikal Jenis awan perkembangan vertikal adalah Kelompok awan dengan ketinggian sangat rendah Yakni sekitar 0,5 km sampai 1,5 km di atas permukaan laut pada semua jenis wilayah Awan vertikal terbagi menjadi dua yaitu awan Cumulus dan awan Cumulonimbus A. Awan Cumulonimbus bentuknya menyerupai kembang kol di bagian atasnya Ketinggian bisa mencapai 1 km di atas permukaan laut B. Awan Cumulonimbus adalah jenis awan yang memiliki volume yang besar dan berkembang pada tempat yang rendah Awan ini dapat menimbulkan hujan dan badai yang disertai dengan petir Karena ciri-ciri inilah awan ini paling dikhawatirkan dalam dunia penerbangan Dan yang terakhir adalah gambar awan Cumulus dan awan Cumulonimbus Terima kasih telah menonton!